Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak selamat belajar sekarang waktunya pendidikan agama Islam silahkan disiapkan bukunya dibuka pelajaran 1 halaman 3 namun sebelum kita lanjut belajar mari terlebih dahulu berdoa bersama-sama amin ya rabbal alamin sekarang mari kita bahas pembelajaran satu yaitu mari belajar surat al-falak amati gambar nomor satu gambar apa ini yaitu gambar anak sedang belajar mengaji bersama Ustadz ngajinya yaitu belajar membaca surat al-falak gambar nomor dua itu anak belajar mengaji dibimbing oleh ustalah itu belajar menulis surat al-falak yang ketiga itu gambar anak sedang tidur yang dikoda dikoda oleh setan kenapa kau bisa dikoda oleh setan nanti akan dijelaskan yaitu di dalam surat al-falak yang keempat itu gambar anak sedang membaca surat al-falak di depan kelas yang disimak oleh teman-temannya dan oleh pak guru selanjutnya halaman 4 perhatikan jadi tujuan kita belajar tentang surat al-falak yang pertama yaitu memahami makna Quran surat al-falak dengan baik dan benar yang kedua membaca surat al-falak dengan tartil jadi kalian harus bisa membaca surat al-falak dengan tartil yang ke 4.1.2 yaitu menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat al-falak dengan benar jadi kalian harus bisa menulis surat al-falak dengan benar yang selanjutnya itu menunjukkan hafalan Quran surat al-falak dengan lancar jadi pada pelajaran satu ini kalian dituntut untuk hafal selanjutnya membaca surat al-falak ya saya baca sambil saya jelaskan tolong diperhatikan al-falak artinya waktu subuh surat al-falak terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat makiyah atau surat yang diturunkan diperhatikan sebelum nabi hijrah bersama surat al-nas surat al-falak disebut al-mu'awwi zatain karena keduanya mengandung takwit atau perlin perlindungan keduanya termasuk surat yang utama di dalam al-qur'an keutamaan surat al-falak selalu disebut bersamaan dengan surat an-nas jadi al-falak ini artinya waktu subuh surat al-falak terdiri dari berapa ayat? yaitu dari 5 ayat surat al-falak tergolong surat makiyah maksudnya surat yang diturunkan sebelum nabi hijrah surat al-falak dan surat an-nas ini disebut al-mu'awwi zatain artinya yaitu surat yang mengandung takwit apa sih takwit itu? takwit adalah perlin perlindungan jadi surat al-falak dan surat an-nas ini disebut al-mu'awwi zatain atau surat yang mengandung takwit atau perlindungan perlindungan dari apa pak? perlindungan dari berbagai macam godaan baik godaan itu datang dari manusia maupun dari jin selanjutnya perhatikan keutamaan dan manfaat membaca surat al-falak antara lain 1. Nabi Muhammad SAW berlindung dari mata jahat jin dan manusia 2. Kedua surat ini yaitu surat al-falak dan surat an-nas 3. Disunahkan dibaca setiap selesai sholat wajib atau sholat fardu 3. Disunahkan juga membacanya sebelum dan sesudah tidur nah seperti pada gambar di atas tadi supaya kita waktu tidur tidak digoda oleh jin atau setan kita dianjurkan untuk membaca surat al-falak dan surat an-nas yang keempat Nabi Muhammad SAW menganjurkan membacanya pada dikir pagi dan sore jadi kalau Nabi Muhammad menganjurkan itu artinya penting ya jadi mari kita amalkan setiap pagi dan sore surat al-falak dan surat an-nas ini kita baca agar kita terhindar dari berbagai macam kerja kejahatan selanjutnya Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perja perjalanan jadi Nabi Muhammad kalau mau melakukan perjalanan keluar kota atau kemana saja ini selalu membaca surat al-falak dan surat an-nas agar apa? agar selalu terpelihara dari kerja kejahatan di dalam Al-Quran surat al-falak ini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh maksudnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kerja kejahatan surat al-falak ini menceritakan tentang macam-macam kejahatan jadi di dalam surat al-falak ini Allah menjelaskan di dalamnya ada diterangkan yaitu bermacam-macam kejahatan kejahatan apa saja? yaitu 1. ada kejahatan makhluk 2. ada kejahatan malam apabila gelap kulita 3. ada kejahatan tukang sihir yaitu mantra-mantra dan ada kejahatan orang dengki apabila kita membaca surat al-falak insyaallah kita akan terpelihara dari berbagai kerja kejahatan dengan demikian surat al-falak ini mengajarkan kepada manusia hanya Allah tempat berlindung sekarang ayo latihan membaca surat al-falak bismillahirrahmanirrahim kul a'udu bi rabbil falak min syarri ma kholak wa min syarri ghosikin ida wakob wa min syarri nafasati fil uqod wa min syarri hasitin ida hasad artinya ayat 1 katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh 2. dari kejahatan makhluknya 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulita 4. dan dari kejahatan wanita wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ayat 5 artinya dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki selanjutnya hukum bacaan dalam surat al-falak ya hukum tajwid yang ada di dalam surat al-falak 1. bacaan memantul yang disebut dengan kol kolah yaitu apabila ada salah satu huruf yang lima yaitu kof, to, bak, cim, dan dal mati baik karena bertanda sukun atau karena wakof yang termasuk bacaan kol kolah pada surat ini yaitu contohnya hasad nah disini ada dal huruf dal yang berada di akhir kalimat uqod huruf dal kholakot ya wakob al-falakot nah disini tulisannya hasada kenapa kok dibaca hasadot karena berada di akhir kata sehingga di wakofkan atau dibaca kol kolah apa sih bacaan kol kolah itu bacaan kol kolah yaitu bacaan memantul yang kedua bacaan panjang dua harokat atau mat tobi'i ya ini contohnya kemudian yang ketiga bacaan idhar atau jelas contohnya ghosikin idha nah hasidin idha nah contohnya bacaan idhar yang keempat non mati yang dibaca ihfak ihfak itu apa sah samar yaitu pada kata min syari nah gak boleh membacanya min syari gak boleh non mati harus masuk seperti hilang atau samar min syari nah begitu ya selanjutnya ayo berlatih halaman delapan silahkan ini langsung dikerjakan di buku al-hikmah ya keutamaan surat al-falak untuk berlindung dari kejahatan titik-titik di siapa ya kejahatan apa tadi wakob kalimat tersebut bila di wakobkan mengandung hukum bacaan apa nah seperti yang saya contohkan tadi nomor tiga al-falak artinya apa silahkan di jawab dengan betul sampai nomor sepuluh ya silahkan dikerjakan langsung di buku al-hikmah setelah itu kerjakan penilaian harian satu nomor satu surat al-falak terdiri dari titik-titik silahkan dipilih diberi tanda silang 5 ayat apa 6 ayat apa 7 ayat apa 8 ayat silahkan dikerjakan sampai nomor 15 atau sampai selesai ya sampai nomor berapa ini yang pilihan gandanya 10 jawaban pertanyaannya 5 jadi 15 pertanyaan silahkan dikerjakan langsung di buku al-hikmah nanti apabila sudah selesai silahkan difoto dan dikirim ke pak guru sudah mengerti ya anak-anak jadi silahkan dikerjakan soalnya sampai halaman 9 sampai selesai halaman 9 silahkan dikerjakan dengan betul kemudian difoto dan kirim ke pak guru terima kasih saya tunggu hasil belajar kalian hari ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih